Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman pencinta satwa Pertanyaan dari Tuti Pangestuti Bang, hewan laut blok itu ada gak sih? Makasih atas pertanyaannya Pada tahun 1997 silam Sebuah badan pemerintahan bernama NOAA atau Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional melaporkan sebuah penemuan yang misterius NOAA berhasil mendeteksi suara dengan frekuensi rendah tapi sangat kuat berasal dari dasar laut Para peneliti meyakini bahwa suara itu berasal dari hewan dengan ukuran yang sangat besar lebih besar dari paus biru Orang-orang mulai berimajinasi mencoba menuangkan imajinasi liar mereka untuk memvisualisasikan sosok Blub Ya, suara itu dinamakan Blub Mereka menggambarkan sosok monster berukuran raksasa yang cukup mengerikan Misteri asal suara Blub terus diperbincangkan oleh banyak orang Sebagian meyakini bahwa Blub adalah sosok yang nyata Mereka biasanya membayangkan Blub sebagai dinosaurus yang hidup di dasar laut Ada pula yang meyakini bahwa Blub adalah mamalia penghuni dasar laut berukuran raksasa Sementara sebagian lain menganggap bahwa suara Blub bukan berasal dari hewan Suara itu berasal dari lapisan es berukuran besar yang bergerak di lautan Ada pula yang meyakini suara Blub berasal dari gunung di dasar lautan Mungkin jika suara Blub ada di sekitar Indonesia bisa saja diduga dari kerajaan Jin di lautan Hingga saat ini asal-muasal suara Blub belum bisa dipastikan sumbernya Jika Blub adalah sosok hewan penghuni dasar lautan sepertinya mereka bukan tipe hewan yang agresif Mungkin saja Blub memiliki pergerakan yang lambat dan memakan plankton di dasar laut Jika mereka agresif dan memburu hewan besar pastinya mereka bisa keluar dari dasar laut saat berburu dan akan terlihat oleh manusia Masih banyak misteri yang belum terpecahkan oleh manusia Salah satunya adalah asal-muasal dari suara Blub yang sudah berlalu sekitar 23 tahun dan masih menjadi perdebatan Menurutmu, Blub adalah suara yang berasal dari hewan atau Kejala Alam